Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah menonton Tadi postur Bapak Terima kasih telah menonton 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 Jadi Jadi konteks Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terimu Terimu Terima kasih telah menonton Terimu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lagu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton terima menonton Terima kasih telah 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 menonton sesuai dengan kondisi alamiahnya mereka dan itu dengan kasih sayang dari kita. Jadi Hachiko ini kisah nyata yang terjadi di Jepang, jelas ya dari namanya. Kisahnya dimulai pada tahun 1924, dimana Hachiko ini merupakan anjing yang diadopsi oleh Prof. Ueno, Prof. Ueno, Prof. dari Universitas Tokyo dan mulai diadopsi di umur 1 tahun ya. Anjing itu merupakan anjing yang berbulu coklat keemasan dan kemudian diberi nama Hachiko. Jadi mereka itu tinggal bersama-sama, mereka tinggal bersama-sama di daerah Sibuya, Tokyo. Dan setiap hari mereka selalu melakukan aktivitas secara bersama-sama, main bersama, mungkin dia sama-sama berlari, kejar-kejaran gitu ya. Terus diberi makan setiap hari. Dan setiap pagi di hari kerja, Prof. Ueno dan Hachiko ini akan sama-sama berjalan menuju stasiun Sibuya untuk mengantarkan Prof. Ueno untuk pergi kerja, mengajar di Universitas Tokyo. Nah, pada satu waktu, pada bulan Mei ya 1925, Hachiko mendapati momen yang nggak biasa. Jadi biasanya di jam 3 itu dia akan ketemu dengan Prof. Ueno jam 3 sore, tapi pada saat itu dia nggak ketemu lagi dengan Prof. Ueno. Ya, karena ternyata Prof. Ueno ini pada saat mengajar, dia terserang pendarahan otak sehingga langsung meninggal di tempat. Jadi tidak bisa pulang lagi ya. Jadi pada saat itu dia nggak bertemu dan dia balik lagi. Dan besok dia balik ke rumah dan besok dia balik lagi ke stasiun. Dan itu dia lakukan selama kurun waktu 9 tahun, 9 bulan, 15 hari. Sampai akhirnya pada 8 Maret 1935, Hachiko ditemukan meninggal. Dan dia tetap setia sampai dengan akhir hayatnya menunggu Prof. Ueno di stasiun tersebut. Nah, ini membuktikan bahwasannya bonding antara manusia dan hewan. Kalau kita menyayangi mereka, menganggap mereka sebagai bagian dari keluarga kita, tentu nanti hewan tersebut akan merasakan apa yang kita berikan kepada mereka. Dan mereka tentu akan menjadi hewan yang setia pada kita. Itu sih kalau cerita yang menurut saya hubungan antara hewan dan manusia yang paling inspiratif. Ya, betul sekali. Jadi si Hachiko itu kayak menggambarkan bagaimana sih kesetiaan hewan dengan majikannya. Sampai kayak rela menunggu sampai akhir hayatnya sama-sama. Karena juga si Hachikonya juga sampai menutup usia juga. Ada juga nih, tadi saya juga ada cek di TikTok tadi nih Pak Paisal. Jadi ada mbak-mbak nih lagi foto di tepi pantai. Terus HP-nya jatuh. Ternyata beberapa menit kemudian itu disamperin sama lumba-lumba yang ngebaliin si HP si mbak-mbak tersebut. Karena si mbak-mbaknya ini habis ngasih makan seekor lumba-lumba tersebut. Jadi kayak ada balas budi dari binatang ke manusia itu ada ya Pak ya bukti nyatanya di sekitar kita seperti itu. Prinsipnya kalau kita baik kepada hewan, baik kepada siapapun, nah itu pasti akan kembali lagi ke kita. Kan gitu ya kalau hukumnya ya. Ya, betul sekali Pak. Iya, karena kan kita menyayangi ciptaan Tuhan, mungkin Tuhan juga memberikan balas budi kebaikan kepada kita. Karena kita sudah menyayangi ciptaan Tuhan tersebut. Karena kan mereka juga ciptaan Tuhan juga, hewan-hewan yang ada di sekitar kita seperti itu Pak. Oh iya Pak, mau ngomong-ngomong tentang hewan nih Pak ya. Kalau Bapak nih, kalau andaikan nih, andaikan hanya ada satu pilihan nih Pak ya, hanya satu pilihan di dunia ini. Bapak ingin sekali memelihara hewan apa Pak? Jika di dunia ini hanya satu pilihan dan alasannya apa? Sebenarnya kalau hewan, saya suka semua hewan ya. Saya suka semua hewan. Tapi kalau memelihara, mungkin nggak bisa semua hewan dipelihara. Cuma beberapa ya. Sesuai dengan kesanggupannya kita dan komitmennya kita. Kembali lagi pada itu ya. Tapi kalau disuruh pilih satu hewan, agak sulit sih. Tapi hewan yang menjadi teman saya sejak kecil ya Mas Randa, sejak kecil banget gitu ya. Itu ikan loh. Ikan ya Pak ya. Nggak tahu kenal pakaiannya keturunan deh. Soalnya kakek saya itu hobi mancing, punya kolam. Papa saya hobi melihara ikan dan akhirnya turun juga ke saya gitu. Jadi memang dari kecil gitu ya. Saya hidup di rumah yang ada akwarium dan ada kolamnya gitu. Oh gitu Pak. Wow. Berarti dunia laut. Munur Bapak nih ya menurut Pak Faisal. Percaya nggak sih Pak dengan Putri Duyung itu? Itu ada atau tidak Pak ya? Mitos atau fakta? Putri Duyung itu? Putri Duyung. Kalau Duyungnya sih asli ya ada ya. Duyung itu kan dugong ya. Kan dugong sapi laut. Tapi kalau Putri Duyung, mungkin dugong yang betina kali ya. Dugong yang betina. Saya bilang Putri Duyung. Iya, iya. Nanti jadiin berita-berita dongeng-dongeng gitu. Terus kalau menangis mengulakan mutiara lagi ceritanya. Oke Pak, tadi sudah terkait kisah inspiratif tentang dunia hewan. Sekarang saya mau tanya nih kepada Pak Faisal nih ya. Menurut Bapak hewan-hewan apa yang paling jahat di dunia ini? Kalau hewan yang paling jahat saya susah juga jawabnya. Karena sebenarnya hewan itu gak ada yang jahat ya. Selama gak kita ganggu. Gak kita ganggu habitatnya mereka gak akan nyerang kita. Karena justru ya, mohon maaf nih mohon maaf banget ya. Justru katanya, katanya yang kalau dibilang hewan sih manusia kan bagian kingdom animalia juga ya. Tapi kita diberikan oleh Allah akal, pikiran yang membuat kita berbeda dengan hewan gitu ya. Tapi katanya dengan akal dan pikiran itu justru kita bisa memperbuat hal yang lebih jahat gitu loh. Hewan sebenarnya gak ada yang jahat. Tergantung bagaimana kita memperlakukan mereka. Karena apa yang kita lakukan kepada hewan ya itu akan kembali kepada kita. Contohnya kita ambil habitatnya. Mereka kehilangan habitat, kehilangan makanan. Tentu mereka akan mencari makanan ke wilayah kita jadinya. Yang dulunya merupakan habitat mereka. Jadi gak ada hewan yang jahat itu. Yang jahat itu adalah bagaimana kita memperlakukan hewan. Iya, betul Pak. Betul-betul sekali. Jadi gak ada asap, gak ada api. Jadi kalau sama hewan itu gak kita ganggu, mungkin dia fan-fan aja ya dengan kita ya, Pak. Misalnya nih, kalau orang anda tuh paling takut sama angsa nih, Pak. Karena pas kecil itu sering banget dikejar sama angsa tetangga. Dikejar. Lehernya kan panjang gitu kan, Pak. Aduh, takut banget sebenarnya jalan di depan rumah tetangga. Jadi sampai sekarang itu punya trauma sendiri kalau lihat angsa kayak takut aja gitu. Padahal angsa itu kan lucu. Apa, kulitnya bersih, bulunya. Tapi kalau lihat dia udah nunduk kayak gitu, mau matok. Aduh, kayak takut sendiri. Jadi punya trauma masing-masing sih mungkin kita ya, Pak ya. Pobia sama hewan. Sebenarnya bukan angsanya yang jahat. Tapi mungkin karena kebetulan kita lewat, dia merasa terganggu. Jadi dia berusaha membela diri gitu. Iya, mungkin gitu ya, Pak. Jadi tadi kan hewan juga punya isting untuk membela diri. Biar dia bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman dan aman. Oke, tadi kita sudah bahas sedikit kisah-kisah inspiratif tentang dunia hewan. Sebelumnya, kita mau bahas yang hot atau yang news yang ada di seputar kita saat ini. Kebetulan tadi nih, Pak, kita sudah mendengarkan terkait mental health di dunia kerja. Nah, dimana itu sangat penting sekali nih, Pak ya. Tidak hanya kesehatan fisik kita, ternyata juga pikiran dan apa kita juga penting untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Menurut Bapak, sebenarnya apa sih terkait mental health yang baru kita launching tadi nih, Pak, dari BPJS? Kesehatan rumah konsel ini tadi, Pak. Ya, mental health itu sebenarnya salah satu komponen dari kesehatan kerja. Jadi kesehatan kerja itu nggak hanya bicara kesehatan kerja secara fisik, tapi kerja secara mental dan juga kesehatan kerja secara rohani juga sebenarnya. Jadi seberapa penting ya, penting banget ya. Karena ketika kita kerja dengan mental yang tidak sehat ya, kerjaan kita pasti juga nggak beres. Itu aja sih hukumnya, kalau kita kerja dengan mental yang nggak sehat, kerjaan kita nggak beres. Itu aja. Karena ketika kita kerja dengan hati yang dongkol, kita kerja dengan tekanan, dengan rasa takut, kita kerja dengan rasa sedih, rasa malas, pasti kerja kita nggak akan sesuai dengan yang diharapkan. Oh iya, betul sekali. Jadi teman-teman Sobat ATE, penting sekali menantar hal itu untuk kita jaga dan kita pelihara. Dan kalau ada masalah di lingkungan dapat kerja, jangan ragu-ragu untuk curhat langsung ke konsol yang sudah tersedia di konsoli yang tadi bangun sama kita. Oke, kita lanjut nih. Ada lagu yang dirukes dari Cola Lover. Mungkin ini mbaknya cinta dengan minuman cola, jadi dia merukes lagu dari SNSD. Itu kip-popnya Korea, ciwi-ciwi Korea yang cantik, Dingit. Itu lagu Second. Kenapa sih dia rukes lagu ini? Karena setiap dengar lagu ini, sesibuk apapun kita bekerja, kita harus wait a minute, kita harus take a drink, kita harus merelax sendiri kita dulu. Jangan sampai kerja-kerja-kerja di post. Jadi beri lagu kita waktu istirahat sejenak. Ini dia lagu dari SNSD Second. Selamat menikmati. 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 atau sedang berternak hewan, ataupun baru akan memulai untuk memelihara ataupun berternak hewan. Kuncinya buat saya adalah komitmen untuk menjalankan animal welfare, lima poin tadi. Insya Allah dengan kita menjalankan lima kunci tadi, kita bisa menarik manfaat yang sebesar-besarnya dengan hewan yang kita pelihara ataupun kita ternak. Hewan yang kita ternak bisa kita ambil manfaatnya, dagingnya, telurnya, susunya. Dan hewan yang kita pelihara bisa tumbuh sehat, bisa memberikan hiburan, memberikan manfaat untuk kita pastinya. Jadi komitmen untuk mencintai hewan dengan sepenuh hati layaknya keluarga kita. Itu aja sih. Oke, betul sekali Pak Faisal. Jadi yang penting itu adalah komitmen menyayangi hewan dengan sepenuh hati. Karena di saat kita menyayangi ciptaan Tuhan, maka Tuhan mungkin juga akan membahas kebaikan kepada kita. Baik saja langsung maupun tidak langsung. Oke, satu lagu penutup yang diberikas dari Sobat Ate, yaitu dari Cebu. Berikas lagu dari BTS Permisen Dance. Kenapa sih berikas lagu ini? Karena lagunya ini ceria banget. Karena itu bisa meningkatkan mood kita. Ya mungkin yang lagi di rumah atau suka lihat ikan peliharaan, bisa nari-nari gitu, dengerin lagu ini. So, enjoy your life. Kita luar biasa lima hari ini. Dan kita tetap semangat dan semangat menyambut hari Senin esoknya. Dan happy weekend. See you guys. Bye-bye. Randa Awanosa. Bye-bye. Bye-bye. Masmur. Amit undur diri. Terima kasih. See ya. Ex-perte part. Bye-bye. Berikutnya. Dadah. Terima kasih, Pak. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax